Budi daya ikan menggunakan keramba jaring apung atau KJA sudah lama dilakukan para pembudi daya ikan baik di danau, waduk, sungai maupun di laut. Umumnya budi daya ikan dengan KJA masih menggunakan bahan bambu atau kayu yang kurang tahan lama dan kurang ramah lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, telah hadir KJA Aquatec berbahan HDPE yang diproduksi PT Gani Arta Dwi Tunggal. Sejak pertama kali diperkenalkan 2008 silam, kini pengguna KJA Aquatec telah tersebar di berbagai sentra budi daya ikan nasional. Pengguna KJA Aquatec mulai dari pelaku usaha budi daya, swasta, hingga instansi pemerintah. Salah satu instansi pemerintah yang telah bekerjasama dengan Aquatec adalah Balai Besar Penelitian Pengembangan Budi Daya Laut Gondol di Bali. Kalau dari bentuknya KJA itu ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang ortagonal ya. Ortagonal. Kalau yang bulat ini kami gunakan untuk ketuna. Yang kotak kami tempati untuk kegiatan kerapu. Ada kerapu, ada lobster. Balai Gondol menggunakan KJA Bundar Aquatec berdiameter 50 meter sebagai solusi dalam mengatasi kematian tuna sirip kuning yang sebelumnya dibuid dayakan dalam wadah pemenihan dari bak beton. Hal ini karena KJA Bundar yang berdiameter besar sangat sesuai dengan karakter tuna sebagai ikan perenang cepat yang memiliki daya jelajah tinggi. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Banten melihat potensi penggunaan KJA HDPE sebagai sarana budidaya di wilayahnya yang kebanyakan masih tradisional. Kita merubah sistem dari tradisional ke modern. Nah, yang sekarang kita miliki tidak lagi satu lubang. Tapi satu kelompok bisa memiliki delapan lubang. Sehingga lebih optimal, lebih termangfaatkan, dan hasilnya juga luar biasa. Jumlah yang dihasilkan dari setiap keramba jaring apung. Maka kelebihan daripada Aquatec adalah kekuatan dan seimbang pada dikala ombak yang besar. Aquatec mudah perawatannya. Dari setahun lebih belum ada kerusakan atau kendala apapun. Tapi penganalisaan daripada kita sebagai pembudidaya, Aquatec ini mudah. Pemasangannya mudah, perawatannya sangat mudah. Sejak 2015, Koperasi Alam Bahari yang semula berjumlah 12 kelompok berkembang hingga 52 kelompok dengan anggota 10 orang per kelompok. KJA yang digunakan adalah KJA HDPE Aquatec Kotak Delapan Lubang yang merupakan bantuan dari dinas setempat. Hingga kini, belum ada KJA modern lain yang digunakan oleh pembudidaya. Beralih ke Lampung, di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, kegiatan pembesaran dan pemeliharaan induk serta penerapan teknik budidaya laut dan perekayasaan dilakukan di keramba jaring apung yang terdiri dari dua divisi, yaitu divisi perbenihan dan divisi pembesaran yang terletak di Teluk Hurun, Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Saat ini, Balai Lampung memiliki 120 lubang KJA modern berbahan HDPE merek Aquatec. Pipa-pipa yang terbuat dari bahan HDPE ini disusun dengan menggunakan baut stainless, dilengkapi bantalan sehingga mampu menjaga kelenturan terhadap gelombang laut. Keramba jaring apung dari Aquatec ini memang kan lifetime-nya ya, umur teknisnya yang lebih panjang karena terbuat dari HDPE ya, High Density Polyethylene, jadi selama 15 tahun itu saya pikir keunggulannya. Di wilayah Sumatera Barat, salah satu potensi perikanan budidaya laut terletak di Kabupaten Pasaman Barat dengan komoditas yang dikembangkan adalah ikan kerapu. Penggunaan KJA HDPE Aquatec di wilayah tersebut, sebanyak 302 lubang telah dimanfaatkan sekitar 28 kelompok pembudidaya ikan. Kalau untuk penggunaan sama perawatan lebih efisien dan tahan gelombang dan sudah teruji kan. Sebelum menggunakan KJA Aquatec, pembudidaya sempat menggunakan KJA tradisional. Karena seringnya terhantam badai, KJA tersebut hanya bertahan 4 tahun saja. KJA Aquatec ini kuat, awet, dan tahan lama, tahan gelombang. Dua wilayah lain yang menjadi titik budidaya di Sumatera Barat adalah Teluk Mande dan Teluk Sungai Nipah. Total lubang KJA HDPE Aquatec di dua lokasi tersebut adalah 562 lubang yang dikelola oleh 64 kelompok pembudidaya ikan. Kelompok Usaha Bersama, Bangkit Bersama, yang merupakan gabungan dari beberapa pokdakan di wilayah Teluk Sungai Nipah, berhasil meningkatkan kesejahteraan 47 anggotanya sejak menggunakan KJA Aquatec. PT Gani Arta Dwi Tunggal tidak hanya memproduksi KJA yang berkualitas, tetapi juga memberikan after-sales service yang memuaskan. Ada semacam komitmen yang tinggi dari pabrikan untuk melakukan pemeliharaan KJA DPE. Misalnya, kalau ada bobot yang kurang, tanpa kita sampaikan, tanpa kita informasikan, tanpa kita undang, mereka datang sendiri ke daerah kita untuk membaiki. Dan kita melihat di lampu contohnya, ada satu kelompok yang mengatakan bahwa bautnya longgar. Hanya dalam waktu dua hari sudah ada teknisnya mengganti baut tersebut. Jadi, saya rasa ini juga after-sales service yang baik. Semenjak memproduksi KJA DPE dari 2008 hingga kini, PT Gani Arta Dwi Tunggal telah melakukan berbagai inovasi dan menciptakan berbagai macam varian produk. Mereka itu adalah dekat dengan customer. Sehingga desain apapun yang diminta oleh kita akan diikuti oleh AquaTech dan mereka akan memproduksinya sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak hanya itu, mereka juga memberikan masukan sebaiknya seperti ini, Pak. Sebaiknya seperti itu. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah perusahaan yang bisa kita andalkan. AquaTech memproduksi seluruh produknya mulai dari bahan mentah yang berupa chips polyethylene dicampur dengan anti-UV hingga barang jadi. Seluruh proses produksi dilakukan di pabrik yang berlokasi di Padalarang. Dengan demikian, produk AquaTech telah memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi di atas 45% yang telah disertifikasi oleh Kementerian Perindustrian RI. Selain itu, produk keramba jaring apung AquaTech juga telah diuji di Laboratorium Kementerian Perindustrian RI. Produk-produk AquaTech ramah lingkungan karena terbuat dari bahan prime grade high density polyethylene yang artinya merupakan high density polyethylene yang belum pernah didaur ulang sehingga tidak mengandung kadar polutan apapun. Selain itu, keramba jaring apung AquaTech juga tidak menggunakan bahan yang beracun, tidak memakai kalsium, dan tidak diisi dengan sterofoam. Di samping itu, penggunaan keramba jaring apung AquaTech mengurangi penggunaan keramba jaring apung kayu sehingga mengurangi penambangan hutan di Indonesia. Dan penggunaan keramba jaring apung AquaTech tentunya akan melestarikan hutan kita yang sudah rapung. Di akhir masa pakainya, keramba jaring apung AquaTech bisa didaur ulang dengan aman. Untuk alat apung, kami memiliki fasilitas untuk produksi pipa. Kemudian untuk komponen-komponen, kami produksi menggunakan mesin injeksi berkekuatan 2000 ton. Dan untuk pembuatan cetakan, kami lakukan sendiri di workshop yang ada di AquaTech. Selain itu, pembuatan jaring pun kami buat dari biji plastik yang kemudian kita oleh menjadi benang. Benang tersebut kita rajut menjadi net, dan kita rangkai menjadi net yang siap untuk dipakai. Salah satu keunggulan dari produk AquaTech adalah ketahanannya terhadap benturan, dan juga ketahanan terhadap ombak yang besar di laut lepas. Produk AquaTech telah terbukti mampu bertahan di ombak setinggi 2 meter, dan telah terpasang sebanyak 15.000 unit dari Sabang sampai Merauke, dan telah diekspor ke Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Benua Afrika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!